Intro Halo hai, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Apa kabar ya kamu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu baik ya Kemarin kamu sudah saya berikan video yang Alhamdulillah direspon dengan baik ya oleh banyak orang Dan banyak juga orang yang merasa bahwa video-video yang sudah saya bagikan kepada kamu semua Alhamdulillah bisa merubah hidup Oke, nah saya selalu bilang, saya bilang di depannya ya Apa yang saya bagikan ini bisa langsung kamu praktekan Dan perubahan kamu tidak akan terjadi kalau kamu tidak mau praktek Oke, jadi mulai saat ini saya selalu mengatakan apapun yang saya bagikan langsung kamu praktekan ya Agar hasilnya pun lebih kerasa dalam hidup kamu Setuju? Setuju Kali ini saya akan membuka pikiran kamu kembali sebagai sahabat baik kamu Sebagai sahabat kamu, izinkan saya untuk kembali berdiskusi kepada kamu Membuka cakra wala pikiran kamu dengan perkataan-perkataan yang mungkin bisa membuka pola pikir kamu Yang tadinya agak sempit jadi lebih lapang Yang tadinya tertutup menjadi kembali terbuka lebar sebagaimana semestinya Oke, nah kali ini saya akan membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan logika Waduh, kalau kamu bicara soal logika Hal yang kepikiran di otak kamu kalau tidak Einstein Ya pelajaran matematika yang pastinya bikin kamu pusing tujuh keliling Betul? Tenang aja, saya tidak akan bikin kamu pusing tujuh keliling Tapi saya justru ingin membangkitkan rasa percaya diri kamu dengan satu hal yang berhubungan dengan logika Judul dari video ini mungkin agak nyeleneh ya Judulnya bisa-bisa membuat para guru, para dosen mungkin agak marah nih dengan saya Saya memberikan judul video ini dengan judul yang agak nyeleneh supaya kamu semua bisa terbuka pola pikirnya Dengan judul logika itu omong kosong Wih, kalau bicara omong kosong kayak ini kejam ya Tenang, saya tidak akan menghina kamu para orang-orang yang mencintai logika Justru saya akan memuji kamu Betul, saya sangat memuji sekali orang-orang yang selalu menggunakan logika dalam hidup mereka Saya takjub sama kamu Kenapa? Karena untuk bisa menggunakan logika, kamu harus rela pusing tujuh keliling Maka dari itu, kamu hebat Tapi, saya justru punya kabar buruk untuk kamu Kenapa kabar buruk? Karena kebanyakan orang-orang yang sering menggunakan logika Kadar optimisme mereka Lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak terlalu memikirkan logika dalam hidup mereka Kamu gak percaya? Sekarang saya tanya sama kamu Orang-orang yang waktu sekolahnya pinter Dibandingkan orang-orang yang waktu sekolahnya bandel Kamu lihat sekarang Lebih banyak sukses mana? Orang yang waktu di kelas kutub buku Atau malah orang-orang yang di kelas sebenarnya Mereka bukan kutub buku, malah cenderung bandel Lebih sukses mana kehidupannya di antara orang yang terkenal pintar di kelas Sama orang yang mungkin malah terkenal bandel di kelas Kebanyakan, kalau kamu jujur Yang paling banyak sukses justru adalah orang-orang yang dalam tanda kutub bandel di kelas Nah pertanyaannya kok bisa hal seperti itu terjadi? Bukankah selalu ditekankan dalam sekolah Bahwa anak yang pintar di kelas pasti sukses? Tapi kenapa malah lebih banyak anak bandel di kelas Yang lebih sukses daripada anak pintar? Menarik ya Jawabannya adalah sederhana teman-teman Dalam hidup ini Lebih banyak hal yang tidak logis dibandingkan hal yang logis terjadi Sekali lagi ya Di dalam hidup ini lebih besar, lebih banyak hal yang tidak logis tercipta dan terjadi Dibandingkan hal yang logis Itu Kalau orang hanya berlandaskan hidup pada logika Orang itu menyempitkan hidupnya sendiri Karena hidup ini Mayoritas didominasi oleh hal-hal yang tidak masuk akal alias tidak masuk logika Kamu gak percaya? Oke Sekarang saya tanya sama kamu Kelahiran kamu Betul Kelahiran kamu sebagai seorang manusia di dunia ini Menurut kamu logis atau enggak? Bagi kamu yang mengatakan Oh logis dong bro Emang apaan sih kan prosesnya bisa dijelaskan secara biologis Bukan Maksud saya bukan prosesnya Tapi Kejadian kamu lahir di dunia ini Menurut kamu logis atau enggak? Ya Kalau seandainya menurut kamu Kejadian kamu lahir di dunia ini adalah logis Kamu salah Loh Ketika sebelum hamil kamu Ibu kamu ya Sebelum ibu kamu hamil kamu Saya tanya Emangnya papa mama kamu bakal tahu Bahwa ibu kamu bakal hamil kamu Tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Hamilnya loh ya Bukan lahirnya Hamilnya tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Mereka tahu enggak? Jawabannya tidak Tapi kejadian kan? Betul enggak? Orang berpikir Kalau orang nikah Selalu pasti punya anak Orang berpikir Kalau orang berhubungan seks Pasti selalu punya anak Faktanya Apakah seorang yang menikah Dan berhubungan seks Selalu punya anak? Jawabannya tidak Ada juga orang yang mungkin Sekedar Kilaf Dalam tanda kutip Kemudian mereka berhubungan seks Hanya terkena sentuhan sedikit Langsung hamil Ada enggak? Ada Kalau memang tidak bisa diprediksi Berarti kelahiran setiap orang Itu tidak logis Syarat sesuatu hal Bisa disebut logis Syaratnya satu Bisa diprediksi dengan baik Kalau kamu tidak bisa memprediksi Segala sesuatu dengan baik dan akurat Jangan sebut hal itu logis Titik Selesai Contohnya Kalau dalam matematika Namanya rumus luas persegi panjang Rumusnya adalah panjang kali lebar Tidak peduli angkanya berapa Rumusnya tetap panjang kali lebar Kamu bisa memprediksi Seandainya panjangnya berapa Lebarnya berapa Kamu bisa memprediksi Pasti luasnya sekian Pasti Pasti dan pasti Itu berarti logis Matematika Itu logis Sayangnya Dalam hidup Itu tidak seperti matematika Dalam hidup ini Matematika hanya berperan kecil Sangat kecil Tapi kenapa orang-orang di dunia ini Bahkan mungkin kamu Tidak sengaja Seringkali Melogikakan segala sesuatu Seolah-olah Kamu adalah Tuhan Saya sedih teman-teman Kalau ada teman curhat sama saya Dia bilang Bro Gue kayaknya pesimis deh Kenapa Gue udah difonis mandul nih sama dokter Gue gak bisa punya anak Padahal gue udah nikah 5 tahun Pernah dengar gak orang seperti itu Orang-orang seperti ini Sebenarnya bukan salah mereka Mereka tidak pengen mandul Tapi kenapa jadi mandul Nah Yang menjadi salah mereka adalah Mereka pikir itu kiamat Orang-orang yang selalu melogikakan Segala sesuatu Mereka berpikir Kalau kata dokter apa Maka itu adalah mutlak Padahal Di atas dokter masih ada Yang menciptakan dokter Siapa? Tuhan Kalau dosen bilang Kamu mahasiswa bodoh Dosennya yang bodoh Nah Kenapa? Karena dosen pun Sebelum jadi dosen Dia adalah manusia bodoh Yang belajar Sehingga dia bisa menjadi pintar Dan menjadi dosen Bukan? Hmm Kalau ada guru Mengatakan murid itu bodoh Yang bodoh itu gurunya Bukan muridnya Karena guru itu Menganggap dirinya Seolah-olah Pemegang otoritas tertinggi Padahal di atas guru Masih ada Tuhan Dan setiap guru Pernah menjadi murid Jadi yang ingin saya tekankan Di sini adalah Teman-teman Tolong dengarkan baik-baik Apapun yang terjadi Dengan hidup kamu saat ini Selama kamu masih bisa bernafas Selama kamu masih bisa berjalan Semuanya masih bisa dirubah Mungkin kamu hanya lulusan SD Bukan berarti Kamu hanya berhak Untuk menjadi seorang Dalam tanda kutip babu Tidak ada hubungannya SD lulusan SD Dengan babu Ya Bukan berarti Karena kamu di Fonis Mandul Lantas kamu mengatakan Bahwa semua kiamat Bukan berarti juga Karena kamu mungkin Nggak naik kelas Atau mungkin kamu Drop out dari kampus Atau mungkin kamu Di PHK Kamu dipecat Oleh atasan kamu Bukan berarti Itu kiamat Yang membuat Kamu kiamat Adalah diri Kamu sendiri Karena menganggap Satu tambah satu Sama dengan dua Karena kamu menganggap Semua hal itu Selalu logis Tidak Saya sering banget Saya sering banget Melihat orang Yang sudah Di Fonis Mandul Tiba-tiba punya anak Saya juga sering Melihat orang Yang di Fonis Sakit Ternyata dia bisa sembuh Saya juga sering Melihat orang Yang lulusan SD Lulusan SMP Tiba-tiba jadi menteri Menteri perikanan kita Lulusan SMP Tapi dia bisa Punya keahlian Kecerdasan Untuk menjadi menteri Yang hebat Bahkan beliau pun Punya Maskapai penerbangan Susi Air Kurang hebat apa Kalau dia bisa Kenapa kamu enggak Yang membedakan Antara beliau Dengan kamu Beliau tidak percaya Logika Kamu terlalu Percaya logika Itu yang membuat Hidup kamu Menjadi Terhambat Jadi yang ingin saya ajarkan Mulai saat ini Prakteknya adalah Begini Ketika kamu Menginginkan sesuatu Buang jauh-jauh logika Kamu ingin menjadi Orang-orang Yang mungkin sukses Langkah pertama Yang harus kamu lakukan Sebelum kamu berusaha Adalah Hilangkan dulu Semua batasan-batasan Yang ada di kepala kamu Batasan-batasan itu Adalah semua hal Yang bersifat Pipuan Kamu sendiri Yang buat Semakin sering Kamu mengatakan Kata tapi Tapi Dan tapi Itulah Yang namanya Kebodohan Yang kamu ciptakan Sendiri Sekarang Tugas kamu adalah Cari orang-orang Hebat Yang menurut Logika Enggak masuk akal Dia bisa menjadi sukses Tapi terjadi Contohnya Seperti Menteri Perikanan kita Yaitu Ibu Susi Beliau bisa Kenapa gue gak bisa Iya kan Betul gak Cari orang-orang hebat Di luar sana Kamu cari di Google Kamu cari di majalah Yang memang benar-benar Secara logika Gak mungkin Mereka bisa Tapi mereka bisa Saya kasih contoh Penemu Facebook Penemu Facebook Emang dia mengira Bahwa dia bisa menjadi Miliarder ketika Umur 21 tahun Hanya dengan Menemukan yang namanya Metode Facebook Dia ngira gak Enggak Tapi terjadi kan Terjadi Penemu Microsoft Apakah dia mengira Bakal menjadi orang Paling kaya di dunia Karena Microsoft Tidak Tapi dia percaya Dengan mimpi Dia tidak percaya Dengan logika Padahal mereka berdua Penemu Facebook Dan penemu Microsoft Sama-sama anak Dropout Dari kampus Mereka sendiri Dropout Alias Dipecat Dikeluarkan Secara tidak hormat Tapi mereka Sekarang jadi orang Yang kaya Dan berhasil Menolong banyak orang Begitu juga Dengan saya Apa yang saya bagikan Kepada kamu saat ini Semua hanya berdasarkan Apa yang saya mau Saya membuat pagar kehidupan Saya membuat Nafayim tutorial Saya membuat itu Semua hanya Berlandaskan Keinginan Membantu kamu Tapi Alhamdulillah Karena Tuhan memang Mencintai orang yang Suka membantu Rejeki saya Berasal dari hal ini Jadi yang ingin saya Garis bawahi Kalau kamu ingin Mendapatkan Riski yang baik Pertama Hilangkan Batasan-batasan Di kepala kamu Dan mulailah Bermimpi Kemudian Wujudkanlah Langkah pertama Langkah pertama Betul Langkah pertama Terlebih dahulu Jadi saya Nggak mau lagi Setelah kamu menonton Video ini Kamu mengatakan Tapi saya ada Halangan ini Tapi saya nggak begini Tolong hilangkan itu semua Ganti Dengan perkataan Kalau dia bisa Gue bisa Karena gue sama dia Sama-sama terbuat Dari tanah Dan sama-sama Keluar Dari lubang yang sama Yaitu Lubang yang dimiliki Oleh perempuan Betul Kita sama-sama keluar Dari lubang kok Kamu nggak dari batu Kamu nggak dari permata Bahan baku kita sama Yang membedakan Saya dengan kamu Yang membedakan Kamu dengan orang sukses Di luar sana Adalah isi kepala Kamu sendiri So Sekarang pertanyaan Terakhirnya adalah Apakah kamu mau Terjajah dengan Pikiran kamu sendiri Kalau kamu tidak mau Mulai sekarang Hilangkan logika Dan majulah Karena kamu akan merasa Bahwa tidak Semua hal Dalam hidup ini logis Termasuk Hal-hal besar Yang terjadi Pada orang-orang Yang berhasil Saya Aryan Surya Dari Pagar Kehidupan Keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya